Kamu ya Allah, lindungi dari niat, ilmu, amal yang tiada barokah. Taqobal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya Allah. Hadirin, apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Jawab, apakah Allah sedang mendengarkan apa yang terucap? Adakah sesuatu yang tidak diketahui Allah? Apakah pertemuan ini dengan izin Allah? Allah, Alhamdulillah. Perkenalkan, kemarin nyebutnya si kakak saya, ini adik saya, Pak Kapolik, Pak Tito, yang takdirnya benar-benar hari ini Allah tetapkan ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Benar? Alhamdulillah. Ini Pak Tito ini. Kenapa kita sering melihat begini? Ini, sahabat-sahabat sekalian, pengajian ini awalnya tahun 1999, Pak Tito. Pada waktu zaman Ibu Mega jadi presiden. Mulai boomingnya tahun 2000. Dan sekarang sudah 17 tahun pengajian ini. Dari saya usia masih relatif muda, sekarang punya cucu hampir enam. Pak Tito kenapa bisa di sini hari ini? Ya, takdir Allah. Takdir Allah. Jadi gimana sejarahnya? Ya, Pak jadi begini. Ini betul-betul tidak di setting. Saya sebelumnya belum menyapa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru duduk di sini, ya saya di peluncu ini. Kalau di pasukan polisi, saya komandannya. Tapi kalau di majelis ini, komandannya agim. Saya katen aja gitu kan. Ya, boleh, boleh. Jadi, memang tadinya rencana saya sampaikan kepada staff saya. Ini dari Batam ini. Ada pesawat jatuh polisi. Tawad jatuh, tapi memang Alhamdulillah ada pemancing. Yang lagi mancing, bisa melihat langsung peristiwa itu. Masya Allah. Ya, sehingga dia melihat mesinnya mati, kemudian masuk air meledak. Sehingga dia, kebetulan bawa GPS. Kalau enggak itu pencarian yang luar biasa, sulitnya. Cari GPS, dipencet langsung koordinatnya. Dia datang ke kantor polisi setempat. Sehingga pada waktu evakuasi, semua polisi, tentara, Pemda, semua langsung ke sana. Bayangin namanya laut luas, luar biasa. Kalau mencari satu titik itu sulit sekali. Tapi Allah juga yang mengendaki pemancing itu ada di situ. Masya Allah. Saya ke sana kemarin. Dari sana langsung ke Aceh. Melihat saudara-saudara kita yang mendapat musibah bencana alam. 17 kalau tidak salah masjid yang rontok di sana. Kita juga memberikan pasukan, kirim 600 orang. Ditambah dengan sejumlah bahan makanan, pakaian, dan lain-lain. Saya ajak ibu-ibu juga berangkat ke sana. Dari sana ke Medan. Kemudian saya sampaikan kepada staff saya. Nanti kita hari Minggu ke Bandung. Ke pesantrennya Aak Gim. Pengen ngobrol-ngobrol. Sekalian belum pernah ke sana. Sekaligus mau koordinasi masalah kegiatan 12-12. Ada acara maulid sekaligus dengan masyarakat di sana. Disable, dan lain-lain. Tapi kemudian dapat informasi Aak justru ada di Jakarta. Mau ke Masjid Istiklal. Ya sudah. Kita sama-sama ke Masjid Istiklal. Berbagi dua yang asisten operasi bintang 2 sekarang berangkat sudah dari pagi untuk koordinasi masalah pengamanan acaranya Aak di sana. Karena yang komandannya ada di sini, saya pikir saya harus ke sini. Terima kasih, terima kasih. Kehormatan ya. Sampai di sini sudah kita ngobrol-ngobrol di sana, di bawah tadi. Menahan Aak untuk ajak bicara dikit mengenai acara besok. Tahu-tahu Aak tarik saya di sini. Harus duduk di sini ya. Ya, bagaimana saya sependapat dengan Aak tadi. Yang barusan ngomong tadi. Barusan saja beliau. Bahwa semua itu tidak ada yang tidak direncanakan. Pasti semua sudah rencana Allah SWT. Ya, Masya Allah. Sehingga saya mendapat hikmah dan hidayah dari Allah. Bertemu dengan umat dan seluruh majlis ini. Alhamdulillah. Terima kasih, Aak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang kita punya rencana. Allah juga punya rencana. Bagusan mana rencana kita? Rencana Allah. Yang pasti terjadi rencana siapa? Rencana kita rencana Allah. Makanya paling enak kalau yakin ke Allah tuh, Pak. Ini Masya Allah. Ini juga jamaah ini kurang jelas ini dari mana ya. Tapi kalau Allah menghendaki. Misal hari ini kita harus ketemu. Pasti kejadian. Pak Tito, saya sudah banyak duduk di sini. Dulu Pak SBY di sini. Biasanya ikut pengajian tuh jadi presiden, Pak. Tapi Aak ya, dibalik semua kehebohan selama ini, Pak Tito. Jadi saya kalau lihat, kita kan belum kenal-kenal sebelum ELC kemarin ya, Pak ya. Kita kenal-kenalannya di ELC. Selain dikerjain, dikerjain. Waktu itu kan belum begitu dekat ya. Jadi, saya suka pikir ini. Kalau lihat seseorang tuh berusaha pindah, Pak. Bagaimana kalau saya yang jadi Pak Tito? Kebayang seperti kue yang di bawah panas, di atas panas. Ini di tengah. Ya Allah, ini benar-benar situasi yang tidak mudah. Dari bawah dituntut dan boleh jadi itu juga menekan dari beberapa pihak. Ya, gimana sih Pak rasanya, Pak? Iya. Persiko jadi polisi. Jadi polisi ini memang, ya kadang-kadang dihujat biasa. Kemudian juga sosok yang kadang-kadang dicari juga iya. Kalau nanti ada yang kecopetan, ada yang kejamret. Pasti nyarinya nanti, mana sih polisi? Ada yang ngebomnya meledak, mana sih polisi? Dan seterusnya. Tapi kemudian, kadang-kadang juga dimaki-maki, Pak. Jadi kalau Pak pernah dihujat, polisi sudah hari-hari dihujat. Yang kapan saya dihujat, Pak? Ini yang menghujatnya juga sekarang datang sebagian, Pak. Kata ibu-ibu, udah jangan ngomong itu lagi. Benar hadirin ya, coba kalau macet, polisi teh mana? Ya enggak? Tapi kalau kita melanggar, kok ada polisi terus? Begitulah. Ya Allah, ya. Pak lulus tahun, Pak Tito teh lahir tahun berapa sih? Tahun 64. Tuh kan, adik saya kan, saya 62. Nggak bisa nyusul seumur hidup ya. Jadi katanya memang sekarang ini ujian dari Allah yang lagi rada manggung tuh angkatan 60-an, Pak. Saya 62, Pak Tito 64, Pak Gatot, Pak Jokowi 61, Pak Gatot 60, Habib Rizik 65, angkatan 60-an hadirin. Nah jadi, Akabri angkatan berapa, Pak? Selesainya dulu. Lapan tuju. Lapan tuju. Ya, kalau saya jadi waktu itu 85. A, A sudah jadi kapuri duluan. A, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesepuh kita nih. Silakan. A, saya takut kualata. Karena ada pesan. barang siapa tidak pandai bersyukur pada sesamanya itu tanda tidak pandai juga bersyukur pada Allah saya tidak mau masuk golongan yang tidak pandai bersyukur izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan, mengulangi ucapan saya kepada jamaah sebelumnya bahwa Masjid Istiqlal amat sangat memberikan apresiasi dan terima kasihnya atas apa dan kiprah nyata dari pasukan Salbiru Darut Tawheed Alhamdulillah oh saya tepuk tangan, Alhamdulillah Alhamdulillah, terima kasih dan izinkan A karena apa yang telah dilakukan oleh Salbiru, pasukan Salbiru itu itu adalah bagian kecil tapi bentuknya nyata terhadap keinginan dan mimpi istiqlal yang kau boleh saya bacakan mimpinya begini silahkan, sudah kena belum ini hadirin? beliau guru kita disini ya Tuhan rumah izinkan saya sampaikan mimpi Masjid Istiqlal Masjid Istiqlal ingin menjadikan Indonesia di mata dunia di telinga dunia di pikir dunia di bibir dunia di hati dunia Indonesia raya yang ramah dan rahmah wajahnya bersih berseri senyumnya indah menawan hati lisannya bijak bestari sikapnya syarat empati demikian terima kasih Pak Kapolni Masjid Istiqlal terkenan mendengarkan mimpi Masjid Istiqlal terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mbak atau mau disini Pak Beliau Tuhan rumah terima kasih semoga beliau benar-benar cita-citanya dan mimpinya menjadi kenyataan ya saya juga berterima kasih kawan-kawan yang kemarin ikut nyapu Alhamdulillah kita memang tidak niat ke film tapi banyak yang milam ya itu selfie mudah-mudahan diterima oleh Allah Wah terima kasih tadi itu sampai di mana oh beliau ini saya dapat bocoran pada waktu akabri katanya beliau mendapatkan yang terbaik gitu Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah sama dengan Pak Herindra ya Pak Herindra di satu angkatan satu angkatan Pak Herindra ini mantan danjen Kopasu sekarang jadi pangdam tiga asiliwangi hanya bedanya ini langsung jadi kaporinya ya jadi pensiun berapa lama lagi Pak? kalau umur berarti masih 6 tahun lagi 2022 waduh Kak Polinya 6 tahun kelamaan Pak jangan jadi kapori terus oh iyalah nanti jadi mau balik ya Masya Allah enggak dulu cita-citanya apa gini cita-citanya dari awal pengen jadi polisi tidak tidak sama sekali jadi cita-cita sebenarnya pengen jadi dokter jadi dokter boleh cerita boleh Pak kali ini majlis boleh cerita boleh Pak ini kan ilmu semuanya bagaimana takdir ya saya sebetulnya dari SMA tidak suka dengan polisi itu takdirnya seperti tadi sampaikan pernah lewat di pos polisi salah jalan kemudian di bentak-bentak dimarah-marahin semenjak itu saya antipati sama polisi tapi tampan SMA kebetulan saya daftar di tiga saya daftar satu di dokteran di Palembang Universitas Sriwijaya kemudian yang kedua di sekolah tinggi akutansi stun-stun nah kemudian yang ketiga Gajah Madang pengen jadi diplomat jadi mengambil hubungan internasional kemudian sambil tes ini jalan teman-teman bilang itu ada akabri daftar tuh akabri zaman SMA itu apa itu akabri pokoknya kalau pengen jadi gubernur lewat situ dulu kan gubernur banyak dari tentara saya pengen jadi gubernur juga pengen oh ya boleh juga semuanya itu udah gak ada persiapan ikut aja tes sampai di Palembang lulus semua dua bulan berangkat ke Magelang sampai di Magelang sana ikut tes keluar pengumuman yang tiga lagi yang saya ikut tes di kedokteran kemudian di Gajah Mada dengan di Stan Alhamdulillah tiga-tiganya lulus oh pinter lati-pinter ya susah kayak gitu ibu saya nangis-nangis biasanya kita tiga-tiganya tidak lulus ibu saya nangis-nangis nangis kenapa dia pengen anak saya jadi dokter pulang saja katanya bapak saya pengen saya jadi diplomat sudah di Jogja saja saya sudah terlanjur senang melihat di Magelang itu taruh nanya gaga-gaga kemudian selagamnya bagus-bagus ini sudah menyelang tes terakhir jadi dua bulan sudah kurang seminggu lagi tes terakhir saya kemudian ketemu sama panitianya saya sampaikan saya pengen berhenti tesnya karena saya sudah diterima di tiga saya mungkin mau pilih jadi diplomat saja gajamada panitianya bilang ya boleh mundurkan diri tapi harus bayar ganti rugi selama tiga bulan setengah tes ya sudah akhirnya saya bingung ini belum apa-apa sudah ngerepotin orang tua harus ganti rugi sudah terlanjur senang lagi lihat-lihat tarunanya akhirnya saya ikut terus ikut terus lulus begitu lulus ini ada teman saya juga Pak Arief ini yang satu angkatan mantan Kapolda Kalbar mendiri Pak Arief mungkin nah ini yang tahu perjalanannya juga makasih Pak Arief jadi kita dikasih setelah tiga bulan dikasih ini apa namanya itu tes psikologi suruh ngisi pilihannya apa kemudian ada tes-tes macam-macam saya nomor satu pilihnya angkatan darat nomor dua pilih angkatan laut tiga udara yang keempat polisi kayaknya maku alat milih malah dikasih yang terbaiknya ya gitu ya Pak Masya Allah itulah setelah akhir tes selesai kemudian diumumkan saya masuk polisi sedihnya luar biasa sedihnya luar biasa ya karena belum tahu rahasia takdir ya saya belum mengerti tapi sekarang saya melihat ya memang sudah takdir saya jadi polisi mau apa lagi Masya Allah malah jadi puncaknya ya sebutkan Masya Allah Masya Allah giliran saya sekarang ya yang cerita sejarah mungkin jamaah belum tahu kan rahasia ya ini jarang nih 9-17 tahun baru sekarang buka rahasia ya jadi saya anak seorang guru asalnya Pak guru olahraga atlet maka disebut jimnastia dari jimnastik tuh Pak jadi senam asalnya Maya makanya manajemen korbu tersenam hati lalu tahun 6-6 Bapak masuk tentara jadi saya pertama anak guru baru jadi anak tentara hiduplah sebagai anak prajurit seorang perwira pindah sana-sini kalau saya sebaliknya pengen tuh Pak dari awal lihat sepatu tentara seneng lihat ini seneng-seneng seneng bulat aja pengen masuk akabri ikut Pak ikut saya angkatan 81-82 lah kalau lulus mungkin saya 85 tapi disana merasa paling pendek Pak alah kenapa saya jadi metetet begini mundur Pak padahal sudah dianggap sangat berbakat waktu itu karena tes semuanya ranking bagus terus Pak jadi itulah sejarahnya kalau saya masuk dulu tapi mundur sana-sini kuliah elektro hobi bisnis senengnya nyanyi jadinya begini hadirin sangat tidak nyambung juga Pak jadi sejujurnya Pak kalau saya lihat pesantren lihat jamaah kenapa saya bisa begini enggak pernah bisa mengerti Pak kok jadi saya yang disini kemarin juga di panggung itu ya kenapa jadi saya yang ada disini takdir mah gak bisa ditolak hadirin makanya jangan suka suudon kepada yang tidak cocok coba digigit anjing baik atau buruk nah seorang tahu ada yang minta jodoh ya Allah beri saya jodoh udah pengen nikah keluar rumah langsung itu ada yang tertarik kedip-kedip ngedeketin dan langsung ngegigit betis ya Allah saya minta jodoh yang datang anjing betina tapi dia tetap berbaik sangka pasti ini yang terbaik ya dibawa ke dokter kata dokter agak parah akhirnya dibawa ke rumah sakit diopname akhirnya tahulah rahasianya perawat jodohnya gitu makanya jangan suudon terhadap yang tidak cocok dalilnya apa Al-Baqarah ayat 216 sa'udhu billahi minasyaitanirajim wa'asa antakrohu syai'ah wahua khairul lakum boleh jadi engkau tidak suka padahal itu baik menurut Allah bagimu wa'asa antuhibbus syai'ah wahua syarul lakum boleh jadi engkau eh tidak suka eh tadi saya ngomong apa sih itu itu boleh jadi engkau suka padahal jelek menurut Allah wallahu ya'lamu wa'antum la ta'lamun Allah maha tahu kalian tidak tahu hadirin Al-Baqarah 216 nih contoh ya dua orang yang menjalani takdir tanpa dimengerti yang asalnya kecewa ujungnya bersyukur gitu jadi kita ceramah tuh tidak harus resmi terus Pak ini juga ceramah ya jadi sekarang berkeluarga berapa titik-titik titik-titik masih satu masih satu awas lopak ini medesos sekarang lagi musim kemarin saya diomelin sama istri kenapa jadi hari Jumat itu kan acara yang 2012 tanggal satunya saya diundang sama Ustadz Arifin Ilham ke TVRI acara kuliah subuh begitu kita sudah duduk bersama-sama kemudian itu live pembawa acaranya mau nanyakan bagaimana sebetulnya judulnya memang temanya Islam yang damai bagaimana Islam yang damai menurut Pak Kapurir saya sampaikan bahwa Islam yang damai menurut pendapat saya adalah Islam yang rahmatan di alamin apa itu Pak Kapurir bangsa kita adalah bangsa yang sangat beragam banyak suku agama dan ras jadi menurut pendapat saya jadi menurut pendapat saya Islam ini adalah diturunkan untuk memberikan rahmat kepada semua umat manusia tanpa membedakan suku agama dan ras kemudian kita tidak hanya untuk satu suku tidak hanya untuk satu agama tidak juga untuk satu ras tertentu tapi untuk semua bangsa saya sampaikan begitu nah kemudian saya sebelumnya saya sudah ngomong sama istri saya ma nanti tolong jam 5 nonton TV ya karena nanti Bapak ada di TV dengan Ustaz Arifin Ilham oh iya setelah itu saya sedikit ngeletuk sama Ustaz Arifin Ilham saya sampaikan sebetulnya yang paling betul-betul menjadi contoh di ruangan ini yang disebut tanpa membedakan suku agama dan ras itu adalah Ustaz Arifin Ilham kenapa karena yang nomor satu peribumi yang nomor dua keturunan Arab betul-betul bersatu rumah tangganya antara peribumi dan keturunan Arab ketawa semua Arifin Ilham kiri bilang ya setidak-tidaknya saya lebih berani daripada Pak Kapori Kapori baru satu toh saya berdoa istri saya nonton begitu pulang ke rumah sampai di rumah istri saya sudah langsung dengan ini bayangkari seluruh Indonesia akan memboykot Ustaz Arifin Ilham Mama nonton nanti nonton sebetulnya itu masalah takdir Pak tapi kalau saya enggak 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 sepromosi Ustaz Arifin Ilham kalau saya tenang karena sudah ngalamin Pak jadi istri sudah ada satu Alhamdulillah anak berapa Pak? tiga tiga jadi yang paling besar anak berapa? 20 tahun 20 tahun oh belum punya cucu ya alhamdulillah saya sudah tahu sendirilah ya dua keluarga besar dengan 11 anak 5 cucu mau 6 oh enggak akan kekejar enggak akan kekejar enggak akan kekejar enggak berat berat ngejarnya nah Pak apa yang terberat dalam amanah ini Pak yang Bapak rasakan sebagai Kapori ini ini saya kira Kapori termuda ya dalam sejarah Indonesia enggak Pak masih ada beberapa yang lebih muda oh iya pada zamannya ya pada zamannya ya apa ya apa Pak kesan memang saya dulu pernah jadi sekretarisnya Kapori staf Kapori tiga Kapori jadi memahami bahwa menjadi kepala kepolisi polisi Indonesia ini salah satu yang pekerjaan terberat di dunia mungkin kenapa karena kepolisian Republik Indonesia ini adalah kepolisian nomor dua terbesar di dunia setelah Cina kalau Amerika itu kepolisiannya enggak ada kepolisian nasional jadi kalau ditanya kepala polisi Amerika enggak ada FBI itu bukan kepolisiannya bukan itu hanya menangani kasus tertentu saja jadi kepolisiannya di daerah-daerah sendiri-sendiri otonom yang dua lagi India India itu juga banyak sekali polisinya tapi sama seperti di Amerika terpecah-pecah jadi dia bertanggung jawab kepada gubernur kepada bupatinya gitu nah jadi yang terbesar itu nomor satu adalah Cina dengan jumlahnya 1 juta lebih polisi yang kedua adalah Indonesia 430 ribu jadi nomor dua terbesar di seluruh dunia tapi kalau di Cina mungkin lebih gampang karena sistemnya sosialis satu partai agak otoriter jadi mengendalikannya dengan tangan besi mungkin nah di Indonesia kita demokrasi demokrasinya lagi belajar lagi demokrasi apa penuh kebebasan sangat-sangat bebas di Indonesia dan masyarakatnya kalau kita lihat piramidanya ini itu dia piramida seperti miramida biasa artinya high classnya kecil kelas menengahnya sedang kemudian kelas bawahnya sangat-sangat banyak sekali jadi problemanya kemiskinan pengangguran di Indonesia ini luar biasa nah ini menjadi salah satu masalah akar masalah akan timbulnya banyaknya kejahatan perampokan begal curi narkotik segala macam lah banyak sekali belum lagi negara kita sangat-sangat beragam suku agama ras jadi potensi konflik akan sangat tinggi antar suku potensi di dalam agama sendiri kemudian antar agama juga masalah ras keturunan anu keturunan anu nah ini semua gampang sekali meletus polisi kami diberi tugas untuk menjaga keamanan itu bagaimana membuat ini bisa bersatu bagaimana agar keamanan kejahatannya bisa turun pelanggarannya bisa turun itu persoalan yang beratnya luar biasa saya pernah jadi kapolda di papua dua tahun itu berat di sana tapi ada separatis lagi begitu jadi kapolda metro setahun itu lima kali lebih berat jadi kapoli mungkin kira-kira 10-20 kali lebih berat lagi oh gitu bisa tidur ini matanya jadi lembem asalnya gini-gini amat saya juga kapan tidurnya tapi saya semua saya lihat makin banyak persoalan makin banyak persoalan yang kita hadapi saya melihat memang tidak ada jalan lain satu-satunya tempat kita berlindung dan minta tolong hanya kepada Allah masya Allah akhirnya begitu masih ingat rekan-rekan bahwa persoalan itu tidak ada yang bahaya yang bahaya itu salah menyikapi persoalan ingat ujian di sekolah tidak ada yang bahaya orang tidak lulus ujian bukan karena soal melainkan karena salah jawabannya benar benar ya setuju ya jadi kalau kita menderita dalam hidup ini bukan karena persoalan hidup tapi karena salah menyikapinya Pak Tito belum nyembahin seberat saya 7 tahun saya dihina padahal tanpa salah sah menurut agama sah menurut negara tetap jadi kekesek sampai sekarang nah Pak Tito saya ada rumus sedikit mau tahu ya bagaimana saya menghadapi pahitnya hidup kuncinya adalah limaat masih ingat satu tekad sangat kuat untuk dapat pertolongan Allah karena yakin surat Yunus 107 ya Allah Allah yang bisa menghilangkannya selain dia sendiri tidak ada yang bisa nolak itu jadi pokoknya kalau ada masalah Allah aja Allah aja karena semua makhluk la haula wala kuwata illa dua satu apa teman-teman tekad pokoknya ada masalah udah Allah aja dua perbanyak tobat ulangi nah ini penghalang semua karunia adalah kurang tobat maaf punya dosa tidak sedikit atau banyak banyak atau banyak sekali banyak sekali atau luar biasa banyaknya nah dengerin ya Rasulullah tidak punya dosa seratus kali obat sehari nah ini yang luar biasa banyaknya berapa kali nah itulah masalahnya ya makanya waktu saya dihajar badai begitu berat gitu ya garis sangat populer menjadi bulan-bulanan dicacimaki kata guru saya jangan mikirin omongan orang mikirin dosa jadi kerja saya astagfirullah karena ingat Rasulullah aja tanpa dosa seratus kali apalagi yang berlumur dosa model saya nah kalau dosanya sudah berkurang pasti tenang tiga satu tekad kuat dua perbanyak nah yang ketiga ini kunci jauhi maksiat karena tiap maksiat sudah langsung jauh dari pertolongan Allah makanya jaga pandangan jaga omongan jaga tubuh tiap maksiat jadi petaka saya kan punya kuda Pak Tito ya namanya Aladiyat oh keren bagus I love him so much you know saking deketnya dengan kuda itu Pak aduh ini dasar dosa ya saya jadi ngerti kenapa kuda saya mati pulang dari Jakarta nih Pak pilih nengok ibu dulu nengok kuda nengok kuda dulu Pak baru habis dilihat kuda berkuda baru nengok ibu aduh saya udah merasa nih ini dosa ini salah nih tiap naik kuda aduh itu keren banget naik kuda ujub ria di film tuh hari minggu Pak wah lagi berkuda memanah keren lah kata orang besoknya mati itu kuda Pak mati aja begitu aja padahal dokternya dua itu kuda Pak oh bener kalau maksiat itu bekal menjauhkan dari Allah empat satu tekad kuat pertolongan Allah dua perbanyak tobat istighfar istighfar doa Nabi Yunus doa Nabi yang ketiga jauhi maksiat sekuatan agak jangan cari perkara yang keempat tingkatkan taat jadi mulai sholatnya tepat waktu berjamaah di masjid malam tahajud yang 40 rokaat itu ya 17 fardu 10 rawatib 11 tahajud plus 2 duha pokoknya wasta'inu bisobri wassalah dan banyak zikir dan yang kelima tebar manfaat itu rahasianya Pak Allah akan selalu nolong orang yang seneng nolong masuk ke toilet keran kebuka matiin masuk ke WC ada peninggalan orang yang berkesan bagaimana lototin bukan bersihin gak usah ditanya gak akan ada yang ngaku kita lagi di toilet ada kecoa meleset terlentang ayo diapain diinjek zolim itu kecoa mau nikah tuh di lubang sebelah harusnya kecoa terpleset gini caranya kecoa ciptaan siapa kecoa milik siapa izin Allah gak dia telentang disana ada maksudnya tidak tolong balikin thank you man boleh jadi itu yang datengin jodoh Allah melihat tidak ada kebaikan yang kecil dalam pandangan Allah kalau ikhlas nolong 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 lihat sampah umut lihat keset miring luruskan ada yang mau nyebrang ada yang mau nyebrang ayo seberangin bayar parkir berapa 4 ribu bayar 5 ribu lebihin pokoknya begitu aja ada lagi yang nanya dimana istiqlar ayo pak saya antar bawa santrin sini ada lagi yang nyebrang ayo kayak nyebrang ah enggak kakek saya harus nolong orang kakek kata AA harus banyak nolong ah pak kamu nolong ayo kayak nyebrangin sampai di pinggir marah tuh si kakek munyik seorang tua kakek ini gimana udah ditolong malah marah-marah nolong-nolong apa kamu saya baru nyampe nyebrang ah gitu jadinya harus tau dulu pak udah tiga kali bulak-balik rupanya si kakek banyak yang nolong kenapa gembira sekali jadi rahasianya kalau kita makin dalam kesulitan makin banyak nolong orang banyak nolong makhluk-makhluk lainnya begitu termasuk ada nyamuk dari suaranya aja kan udah prihatin hadirin alah itu cuman setetes sama pak ya sampai pejet begitu kan zolim kasih lah setetes menggakkan mati kita bener tapi saya belum pernah kayak gitu hadirin ya tuh gitu pak Kapolri jadi banyak istighfar saya suka lihat gitu polisi saya tuh seneng seneng pindah hati pak misalkan ada polisi di jalan kepanasan kehujanan suka hati ini tuh gimana rasanya berdiri begitu berjam-jam itu kalau pindah hati itu suka jadi empati gitu pak ya Allah pasti berat kayak gini belum resiko sholat juga susah waktunya tepat karena tugas bener belum kepanasan belum asap wih Masya Allah belajar lah untuk empati beda itu nanti hatinya ya kalau bisa ini pak di pos polisi itu ada musholanya bagus tuh siapa rakyat yang mau sholat di pos polisi aja sih sakit sakit ide bagus ide bagus iya jadi polisinya bisa sholat terus masyarakat yang lewat juga bisa disini saja eh cemerlang pak setuju apa ya cuk jadi disini hadirin gimana kita sebel ke polisi sedang polisi itu bagian dari kita bener pasti kekurangan dan kesalahan itu ada pasti tapi kita dimana tempatnya bagian menghina mencaci atau bagian dari solusi ingat tiga semangat kita apa semangat bersaudara yang kedua semangat solusi yang ketiga semangat sukses bersama itu kan terkabul pak 2-12 kemarin ya iya kan waktu 4-11 masih tapi 2-12 ternyata solusi didapat sukses semuanya Masya Allah apa yang kepikir barusan pak tentang pernyataan itu iya itu karena Allah saya yakin juga itu karena rencana dari Allah saya juga melihat bahwa seperti 2-12 ya oh iya itu gimana tuh bapak melihatnya jumlahnya kan luar biasa gimana-gimana itu perasaan bapak lihat itu perasaan sudah disampaikan tadi ini tentang rame 2-12 sebanyak itu kan polisi rada ngehalang-halangin tapi jadi gitu gimana itu pak kita kan semua komunikasikan ya kemudian bukan ngalang-halangin ya karena sudah ada komunikasi bahwa salah satu yang kita sampaikan di majelis ulama Indonesia agar masyarakat yang datang nanti tidak boleh membawa senjata tajam tidak boleh membawa bambu runcing tidak membawa yang berbahaya kita tahu waktu 4-11 itu anggota polisi 18-18 yang dia ditusuk pakai bambu runcing pakai paku lain-lain bahkan ada satu yang ngegarota diinjek-injek gitu nah kemudian kita tahu juga waktu 4-11 kemarin itu ada beberapa kelompok yang dalam jaringan kita selaku sering melakukan aksi teror bom juga ada yang tergabung nah kita kan paham bahwa 2-12 ibadah niatnya itu ibadah makanya kan beda dengan 4-11 kalau 4-11 kemarin kumpulnya di istiqlal ibadah dulu baru teriak-teriak di sana teriaknya macam-macam mobil yang sini teriak yang sebelah sana teriak yang sini teriak yang sini nyapu pak ya aa nyapu jam 6 udah pulang aa-nya sama pasukan selendang birunya nah yang 2-11 2-12 kan kita komunikasinya sangat intens dengan para toko sehingga akhirnya dimulainya pagi jam 8 dengan agenda zikir kemudian doa ada tauziah meskipun saya tahu juga namanya tauziah dengan orasi kan beda-beda tipis ya ya tauziah dan terakhir diakhiri dengan sholat jumat bersama jadi sholat jumat itu lah puncak kegiatan beda dengan 4-11 4-11 sholat jumatnya dilaksanakan awal puncak kegiatannya orasi gitu nah sehingga dari komunikasi seperti itu kita tentu memfasilitasi karena ini ibadah dan kemudian untuk menjaga jangan sampai nanti ada pihak-pihak ketiga yang mengganggu ibadah itu maka tadi bukan dihalangi seluruhnya di stop di periksa di jalan ada gak bawa bambu runcing ada gak bawa senyata tajam ada gak bawa bom ini kemarin kan ada yang ditangkep bawa bom nanti report kami kadang-kadang kepolisian ini kalau bomnya sudah meledak ini polisi kecolongan ditangkep duluan ah ini paling pengalian isu padahal gak sekarang ini dengan semua dibawa ke peradilan peradilan itu akan sangat terbuka jadi siapapun juga sutradara Hollywood yang paling hebat pun tidak akan mampu dia merekayasa karena apa nanti akan di pengadilan orang-orang ini bukan aktor mereka orang-orang inilah mereka melakukan itu apa adanya dan terbuka lagi ya terbuka bisa diliput jadi apa yang terjadi penangkepan kemarin yang bom itu bukan sama sekali bukan rekayasa kita tidak nanti akan sampil di peradilan semua bahkan nanti sebelum di peradilan kita minta media juga untuk mewancari mereka silahkan silahkan kalau gak bisa di peradilankan ya Pak peradilan juga kita juga bisa bisa kena tuntuk juga ya tapi kemarin itu respon dari dunia gimana Pak lihat orang setertib itu kan jutaan orang datang tertib pulang tertib katanya ketapa itu di media itu hilang tanpa bekas gimana itu itu saya kaget karena bayangkan waktu sholat Jumat jam 12 sampai dengan jam 1 itu itu masih banyak sekali manusia banyak sekali sampai ke Tamrin di Sarinah dan Cikini ke Bonsiri lain-lain penuh sampai ke Senin tapi itu jam 4 saya patroli dengan anggota saya Tamrin Cikini ke Bonsiri seperti gak ada bekas sama sekali di telan bumi loh Pak seperti di telan bumi sampahnya pun sangat sedikit sekali iya karena tadi mungkin salah satunya karena pasukan selendang biru ini ya terima kasih ya promo sedikit boleh ya boleh Pak jadi saya mengucapkan terima kasih banyak saya yakin itu pengeran pasukan ada 27 ribu 27 ribu ya Pak 27 ribu itu gak ada apa-apa dibanding dengan ratusan ribu atau mungkin lebih dari satu juta masyarakat jutaan itu Pak tapi ini semua kami sangat yakin karena Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Masya Allah itu ada respon gak Pak dari polisi-polisi dunia nalaupun kepat itu gitu ada apa kata mereka Pak dari Brunei Pak kawan sebenarnya kepala polisinya Brunei itu sering WA dengan saya waktu 14-11 dia tanya berapa itu kira-kira jumlahnya saya bilang kira-kira 300 ribu wah itu sudah satu negara saya katanya Brunei waktu yang 2-12 dia tanya lagi itu berapa kira-kira 1 juta 2 juta wah itu polisi Brunei satu negara Brunei dipindahin ke sana ketelan air katanya karena penduduk Brunei hanya 300 ribuan Masya Allah ya begitulah makanya paling paling rugi kalau kita lihat episode ini gak yakin ke Allah ya karena ini benar-benar bagian daripada bagaimana Allah memperlihatkan makanya sejengkel-jengkelnya kepada Pak Ahok ya tetap doain kalau saya adanya takdir ini tuh ternyata banyak hikmahnya betul udah doain aja supaya dapat hidayah udah gak rugi ngedoain bener kan enak gitu ya Pak kalau Pak Ahok misalkan tiba-tiba Pak Ahok saya tidak jadi calon gubernur ah karena saya menyadari bahwa diri saya masih banyak kekurangan dan kelemahan saya harus memperbaiki diru dulu saya merasa belum layak jadi seorang gubernur dengan ini saya mengundurkan diri dari pencalonan bagus kan bagus gitu ya yang kedua belum selesai belum selesai dengerin yang kedua saya mengerti bahwa persidangan ini diperhatikan oleh banyak orang dimana-mana daripada berlarut-larut dan menjadi tensi polemik saya ngaku salah Pak Hakim benar-benar saya salah silahkan dihukum seadil-adilnya saya yakin hukuman ini akan menjadi kebaikan bagi saya kalau saya bisa memanfaatkan sebaik-baiknya kepada para pengacara udah lah gak usah ngebela saya biarin aja lah Pak Hakim der-der-der biar selesai dalam satu kali sidang beres nanti di dalam penjara itu yang kedua ya kalau di penjara pahok sok belajar Islam yang bagus belajar wirid belajar sholat terus syahadat ya nanti kalau keluar udah jadi orang yang bijak matang wawasannya bagus bersih mau jadi gubernur sok kalau ada yang milih loh takdirkan milik Allah hadirin semua orang juga ikut dalam ketentuan Allah gimana kita mah gak bisa benci seumur-umur benci itu hanya kepada keburukan perbuatan kalau ke orang rahmatan lil'alamin coba kalau yang ditakdirkan jadi ahoknya kita ya Pak ya Bapak kakaknya ahok saya adiknya ahik misalkan jadi gimana tetap eh eh serius ini serius Pak makanya tetap rahmatan lil'alamin tuh eh jangan sampai kita zolim walaupun kita benci tapi tidak boleh berbuat kita zolim ya yang paling enak mah oh mungkin ada yang nanya ah gimana tentang orang non-islam gini ya non-islam itu ada yang belum tahu sama sekali tentang islam apa yang harus kita lakukan ngasih contoh ngasih tahu benar masa belum tahu dimarahin pernah dengar gak Pak yang di sweeping bule belum dengar ya belum dengar ya ini cerita penting ya jadi ada orang bule di sweeping bukan disini Pak karena disini gak ada sweeping sweeping bule itu orang bule nanya why why you sweeping me benar gitu bahasa Inggrisnya why you first sweeping on me kata yang sweeping because you are bule what's wrong man apa yang salah with my color I'm maksudnya saya gak milih bule gitu lah ya I'm not milih bule you know I'm bule because Allah want me bule ask Allah man because you are American I'm not milih lahir in Amerika saya tidak milih lahir di Amerika ini bukan pilihan saya lahir di Amerika what's wrong apa salah saya ini bukan pilihan saya but you are non-muslim yes I am non-muslim because my father and my mother non-muslim I do not know about Islam man all my friends non-muslim I am non-muslim because I don't know Islam saya dengar Islam itu teroris galak emosional saya tidak tahu Islam saya dengar berita jelek and you come to me and sweeping me oh no man yang melaporin itu Allah yuk coba ngomong apa orang seperti itu kan lebih memerlukan terhadang lebih memerlukan penjelasan lebih memerlukan bantuan benar makanya nah ada juga yang non-muslim tidak suka ke Islam ya terserah itu mengurusan dia ya yang tidak boleh itu non-muslim berusaha merusak Islam ini pun harus kita perlakukan dengan adil tidak boleh zolim karena Islam tidak pernah mengenal kezoliman setuju Pak Kapuari 100% Alhamdulillah Alhamdulillah baik untung saya gak punya jam ya untung ya jarang lihat jam Kapuari ya ini SOP nya tidak dipatuhi ini harusnya ada jam saya disini satu Pak minum dulu Pak silahkan Pak gak apa-apa yuk sama-sama ya yang lain sing sabar ya semua ada rejekinya masing-masing terima bahagia ya hadirin harus lihat orang dapat rejeki itu senang hadirin kita akan memasuki babak akhir kita akan menutup acara ini Pak sebentar ya kita zikir sama-sama sejenak pengumumannya adalah besok segini banyak tidak Pak jumlahnya banyak Pak banyak ya nah besok mungkin ada 10, 20, 30 kali ini mungkin ya semua jalan jadi gini adek-adek kawan-kawan yang akan ke Bandung kalau mau sholat subuh dipusdai itikaf disana boleh hanya sampai jam 5 lalu pindah ke depan gubernuran dan nanti saya Pak Kapoli mungkin Pak Gatot Panglima juga akan jam 6 teng tidak boleh telat yang disabel ya penyandang apa aja cuaca tunaneta yang sebetulnya bukan cacat tapi kehususan dari Allah itu hanya muter setengah jam lalu ke Gatsibu di Gatsibu teng jam 7 kita akan mulai acara dan sampai maksimal jam 9 acara intinya itu nah hikmah Pak Polri hikmahnya apa yang mungkin nanti ada khusus tentang Akhlak Rasulullah Panglima juga ustad-ustad yang lain kalau saudara mau datang silahkan datang semua kebagian makan ya supaya semua makan bekal masing-masing ini Darut Wahid sudah standarnya begini tolong besok yang mau dapat hadiah umroh tidak boleh lupa kepada jargon ini rumus Akhlakul Karimah tiga sa satu saya aman bagimu ulangi kalau saudara dapat kupon dan tidak hafal ini batal ya saya aman bagimu kedua saya menyenangkan bagimu dan yang ketiga puncaknya akhlak saya bermanfaat bagimu satu dua tiga tidak bisa masuk ke ranking dua tiga sebelum lolos yang pertama semua santri itu dilatih untuk tidak ganggu orang al muslimu man sali mal muslimu na min lisa nihi wa yadi jadi akhlak pertama itu tidak ganggu orang karena banyak amal ganggu orang move list namanya bangkrut kita harus bayar besok tidak ada ganggu siapapun itu pesantren itu kayak gitu pak tidak naik kalau tidak lulus tiga sa ini jadi satu semester pertama tuh latihan jaga mulut pak kalau enggak ya bisa heboh lagi Indonesia lalu semua santri yang hadir harus menjalankan TSP ulangi tahan dari buang sampah sembarangan ayo hadirin tahan dari buang sampah sembarangan simpan sampah pada tempatnya pungut sampah adalah sedekah TSP ulangi T nya apa tahan dari buang sampah sembarangan pokoknya punya sampah apapun tahan yang kedua S nya simpan sampah pada tempatnya bukan buang karena buang belum tetap masuk nanti masalah lagi ya kalau simpan dia masuk tuh ya yang P nya pungut sampah adalah sedekah TSP dan rumus yang ketiga hanya tiga BRTT ulangi BRTT bersih rapi tertib teratur ulangi BRTT apa artinya nah itu pak besok tuh seperti itu jadi jangan heran walaupun yang datangnya puluhan ribu ratusan ribu tidak meninggalkan sampah karena kalau buang sampah namanya Zolim SD berapa tahun SD berapa tahun SMP SMA total 12 tahun tidak bisa nyimpan sampah pada tempatnya belajar apa itu jelas kuliah berapa tahun jadi total 17 tahun kalau masih buang sampah sembarangan gak benar itu sekolahnya sepakat pak sepakat sekali gimana parkir sembarangan kuliah apa sekolah apa kalau rapihin aja gak bisa tidak bisa Islam itu bukan hanya teori Islam itu bukti siap semuanya rekan-rekan Alhamdulillah itu pak seperti itu pak majlisnya Masya Allah pak seneng ya pak ya Subhanallah Alhamdulillah nanti jargonnya begini ya tiada tiada kebaikan tanpa itu yang kemarin karakter baku baik dan kuat ada karakter baik dan kuat tiada kebaikan tanpa keikhlasan tiada keberkahan tanpa kejujuran tiada kemuliaan tanpa tawadu, ulangi tiada kebaikan tanpa keikhlasan tiada keberkahan tanpa kejujuran tiada kemuliaan tanpa tawadu, ingat itu karakter baiknya, bisik besok di tes pak karakter kuatnya tiga, yang tadi ikhlas, jujur, tawadu, karakter kuatnya, berani disiplin, tangguh, tiada kesuksesan tanpa berani tiada prestasi tanpa disiplin tiada kejayaan tanpa ketangguhan ulangi, satu apa? tiada kesuksesan tanpa berani, tiada prestasi tanpa tiada kejayaan tanpa ketangguhan, ingat baik-baik ini ya itu rumusnya pak apa-apa begitu pak, apa yang terpikir pak ikhlas, jujur, tapi berani disiplin, tangguh, indah kan pak namanya karakter baku ada juga namanya karakter tunggu dulu balem balem itu baik tapi lemah dia jujur, tulus, tapi penakut minder, jadi dia baik buat dirinya saja ada juga karakter jelem jelek tapi lemah dia mau maling, kesiangan ada nyolong ayam, gak kekejar ayamnya dia yang dikejar, dia yang ketangkep ini apes yang ini pak nah yang merusak Indonesia namanya karakter jeku pak, jelek tapi kuat nah itu yang bikin polisi ribet tuh pak ya, serius pak jelek tapi kuat dia udah ngaco, berani lagi pak udah dia licik, tapi gak pernah menyerah pak dan tangguh lagi itu kerjaan polisi makanya kalau polisi baku lawan penjahat jeku menang pak itu besok kita bahas ya pak rekan-rekan kita akan berzikir sama-sama ya al-fatihah, al-ikhlas, al-falak, anas sambil bersedekah seluruhnya ya bersedekah lah kita akan menyumbang ke Aceh oh berapa menit kita ada yang syahadat dulu katanya maaf syahadat Liliana sebelah mana Liliana ya oke ya baik ya disana saja Liliana ya apa kabar Liliana baik A Alhamdulillah apa yang dirasakan Liliana ada disini senang senang Liliana asalnya agama apa Budha Budha apa yang menarik dari Islam sehingga mau menjadi muslimah sangat menarik apa yang menariknya sangat istimewa sangat istimewa yang mana semuanya ya semuanya Alhamdulillah saya tidak boleh berlama-lama karena tidak tahu ajal kapan menjemput ya ikuti Liliana Bismillahirrahmanirrahim asyadu'ala ilaha illallah asyadu'ala ilaha illallah wa asyadu'ala muhammadan rasulullah wa asyadu'ala muhammadan rasulullah saya bersaksi saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah Nabi Muhammad adalah utusan Allah Alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah jadikan saudari kami ini muslimah solehah istri solehah ibu solehah mujahidah solehah istiqomahkan ya Allah jadikan cahaya hidayah bagi keluarganya jauhkan dari fitnah bala wal musibah ya Allah amin ya Rabbi Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Iyidina Sirata Al-Mustakim Sirata Al-Ladhin An'amda Alayhim Ghayri Al-Makdub Alayhim Walah Dhanin amin ya Allah ayat kursi Allah la ilaha illa huwa الحي القيوم la ta'akhuduhu sinatun wala nawm lahu mafis samawati wamafil ard man da'l-lazi yashra'u indahu illa bi-idni ya'lamu ma bayna aydiyhim wama khalfahum wala yuhiitun bishay'in min alimih illa bima shah wasi'a kursiyuhu samawati wal-ad wala yauduhu hufiduhu ma wahuwa al-waliy ul-adhim al-iklas al-falak al-nas bismillah al-rahman al-rahim qul huwa allahu ahad al-rahim 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 من شر ما خلق ومن شر قاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس الهي الناس من شر الوسواس الخنّاس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صلي وصليم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وآله وآله أصحابه أجمعين hadirin mari kita tundukkan hati kita hari demi hari semakin dekat dengan ajal kita يا قيوم يا أرحم الرحمن اللهم إنا نسألوك توبة النسوحة اللهم إنا نسألوك توبة النسوحة وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ يا الله وَرَحْمَةً عِنَّ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ اللهم حَوِنْ عَلَيْنَا فِي سَقَرَةً الْمَوْتِ اللهم إنا نسألوكَ حُسْنَ الْخَاتِمَةِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْخَاتِمَةِ يا الله ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani hapuskan ya Allah senista apapun yang kami sembunyikan selama ini ya Allah ampuni dosa yang tidak sengaja ampuni dosa yang sengaja ya Allah ampuni dosa yang berulang-ulang maksiat yang berulang-ulang اللهم اجعلنا من التوابين وَجعلنا من المتطاهرين اللهم مَغْفِرُ لَنَا وَلِيْ وَلِيْدِينَ وَالْحَمْكُمْ كَمَا رَبْلَوْنَا سِيْغَرَوْ duha yang maha menatap ampuni dan sayangi orang tua kami berkahi sisa umurnya ya Allah sempurnakan balasanmu bagi keduanya ampuni kami sering menyakitinya ya Allah jadikan sisa umur orang tua kami penuh barakah berikan hidayah jadikan air hayat ibu bapak usrul khotimah lindungi ibu bapak kami dari suul khotimah ya Allah lapangkan kuburnya ya Allah ringankan hisapnya lindungi ibu bapak kami dari azab kubur dari fitnah ja'annam ya Allah ampuni guru-guru kami hamba-hambamu yang menjadi jalan ilmu sehingga kami mengenalmu mengenal jalanmu berkahi muliakan sisa umurnya rabbana hablana min azwajina wudhurriyatina kurrata'ayun uja'alna lilmuttaqina imama ya Allah karuniakan kepada kami keluarga penuh barakah titipkan kepada kami pendamping hidup yang bisa menjadikan kami dekat denganmu ya Allah karuniakan kepada kami keturunan yang soleh keluarga hafiz cukupi kami hanya dengan rejeki yang halal ya Allah yang barakah jauhkan dari apapun yang haram ya Allah ya hayu ya koyum